hai geng selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau cerita ke kalian gimana seorang kru itu bekerja membuat sinetron di belakang layar itu seperti apa mungkin enggak semua orang dapat pengalaman dan tahu tentang hal ini selain kru film itu sendiri termasuk aku begini gengs sebenarnya kita itu kenapa bisa suka pulang pagi suka dibilang jam kerjanya beda dengan yang lain atau bisa disebut kayak enggak normal sebenarnya kita si callingan pagi sama kayak pegawai-pegawai kantor misalkan ya pegawai ASN malah siang mungkin jam 8 kita tuh kadang-kadang mungkin kalau jarak dari rumah tuh agak jauh ke lokasi bisa habis subuh kita udah berangkat gitu jadi sebenarnya kru film itu bukan tipe tipe disebut tidak akan terima kalau disebut kita tuh sebagai pemalas gitu ya kan ah berangkatnya siang enggak gitu kita tuh pagi loh kita tuh semangat kerja kita tuh kreatif gitu istilahnya kalau kata lagunya slang kita bukan orang-orang malas kita kita itu orang-orang kreatif disini bukan orang-orang kayak gitu deh tapi enggak di claim hak cipta ya itu kalau paling kesel banget kalau bikin video background kita musik claim hak cipta kenapa gitu dia enggak sengaja memasukkan musik itu intinya seperti itu kita enggak usah urusin masalah itu dulu ya sepertinya perfilm itu kadang dianggap negatif gitu ya sama sebagian mungkin pada ini tetangga lah ya lingkungan terdekat tetangga gitu subuh-subuh orang berangkat kita baru pulang gitu kalau istilah kata barengan pulang itu sama tukang sayur gitu yang mau berangkat beli sayuran ke pasar kita baru pulang jadi gini ada kemungkinan kita pulang telat atau kita pulang pagi itu karena schedule yang enggak terarah atau mungkin gangguan cuaca seperti hujan sementara kita ngambil scene eksterior semua gitu ya pada hakikatnya kita callingan pagi gitu geng jarang yang kayak kita callingan siang itu mungkin sleeping ya dimana-mana kalau FTV itu selalu callingan pagi karena kita schedule itu harus habis dalam waktu tertentu misalnya dalam tiga hari shooting kita harus selesai jadi otomatis mau tidak mau maupun kita break pagi jam 4 pagi jam 5 pagi callingan kita tetap harus pagi lagi enggak bisa kayak kita lebih siang bisa sih kadang-kadang toleransi misalnya kayak break 5 break jam 5 misalkan kita callingan agak siang sedikit lah ya jam 8 enggak mungkin kayak kita bikin callingan itu jam 10 enggak mungkin di day 2 nya misalkan FTV kita tiga hari kayak gitu gengs kalau stripping nah itu beda lagi gitu misalkan emang dari awalnya kayaknya kita kayak udah apa ya namanya stripping itu kan sebenarnya menguntungkan gitu kita dapat lebih banyak episode yang kita dapat tapi kadang energi kita pun lebih banyak dikeluarkan tenaga gitu stripping itu sebenarnya enak kalau kita masih muda ya masih fit gitu masih semangat kerja yang tinggi seperti zaman dulu aku masih garap stripping buat global tv buat MNC TV gitu kan gak ada masalah gengs karena aku dulu lebih kayak misalkan di lokasi syuting itu ada base camp kita lebih enak tidurnya di base camp karena disitu kan ada fasilitas kasur ya walaupun gak ada bawalah dari rumah karena kan kita berangkat naik grab gitu bawa kasur apapun fasilitas di lokasi senyaman mungkin kita bisa tidur dulu sih aku masih kayak di kampung arti syuting-syuting MD jaman dulu banget ya kayak Aladin terbang bersamamu dulu waktu aku masih di kampung artis tuh nginep aku di base camp itu karena pulang-balik itu buang waktu juga gitu sebenarnya enak lebih senyaman nyamannya tidur ya di rumah walaupun cuma 2 jam 3 jam tapi aku berpikir lagi disini juga ada AC nya kok ruangannya ruang kostum di atas itu dekat pintu belakang tuh ada AC nya jadi kita bisa tidur nyaman aku kadang suka menggigil juga gitu kedinginan karena kan kita kerja kadang beri pagi ya jadi kondisi tubuh itu tidak stabil gitu ketemu AC badan kita kayak gak nerima gitu belum terima yang dingin dingin banget mungkin AC agak lebih panas gitu 18 derajat lah ya jangan sampai kayak dingin banget sampai 16 pun udah gak sanggup 20 lah kadang-kadang digedein gitu temperaturnya seperti yang kalian tau gitu grup ilum itu kerjanya gak selalu kontinu gitu aku pernah ketemu dulu sama sutradara Pak Indra Yanto waktu jaman aku masih sekolah kecil aku datang ke lokasi syuting dia di Indosemen rantai 13 ya Sudirman kalau gak salah ya aku masih pakai baju sekolah gitu dari Banten pengen lihat syutingnya Pak Indra gitu jaman itu pemainnya itu tanggup Irman saya waktu itu sama Cindy Patika yang belum nikah apa sih namanya cerita cinta aku datang lah ke lantai 13 disitu pun aku datang ke Indosier dulu gitu masih kecil masih seneng banget apa berpetualang dengan apa mencari sesuatu yang bener-bener kayak SMP aku lupa banget dulu gitu kayaknya mesti SMA SMA kelas satuan gitu setelah kenal Saras 08 itu syuting di belakang kosan rumah tempoh hari aku udah ceritakan di episode sebelumnya gitu aku ngobrol sama Pak Indra ketemu Pak Indra sekarang dosen IKJ di FFTV disitu aku ketemu dia kamu mau nonton syuting kan iya yaudah kita lagi syuting kamu lihat iya pak jaman masih luhu banget krunya baik-baik ini siapa dia dari pandai gelang katanya mau nonton syuting terus pulangnya kemana katanya dari Banten jauh katanya pulangnya ke Banten oh enggak ibu aku kan di Bekasi aku kira jadi aku pulang ke Bekasi mungkin waktu itu aku masih kayak liburan kali ya liburan gak lama sebenarnya itu cuma kayak liburan semester seminggu tiga harian gitu intinya aku nyimpulin ke Jakarta dengan konsekuensi besoknya aku gak mungkin sekolah gak mungkin masuk sekolah cuma kayak hemat waktu aku gak sempet ganti baju langsung aku berangkat ke Indosmen ke syuting ke Indosiar dulu waktu itu aku naik murni mobil merah yang besar itu terus kata Pak Indra gini kamu kamu emang mau jadi apa katanya udah lulus mau kerja dimana mau kuliah dimana aku mau jadi crew film Pak kayak Bapak terus jujur banget gitu jangan crew film itu gak setiap hari syuting kamu jadi pekerja yang lain aja kayak penyanyi yang lain boleh aku mikir lagi emang aku tertarik di film itu dulu memang pengen jadi crew gak terlalu kayak banyak mimpi pengen jadi artis enggak itu pengalaman dari seorang guru Indonesia guru besar perfilman nasional menurut aku dia sudah menjadi guru besar karena dia sudah menjabat sebagai ketua FFI Pak Indra itu ketua FFI ketua perhimpunan crew film Indonesia perhimpunan sinias Indonesia dia juga mengajar di KJ pengalaman yang aku dapat dari dia tapi aku bandel sampai sekarang aku masih jadi dan itu kok bisa menghidupi aku Alhamdulillah gitu walaupun syutingnya jarang tapi kayaknya dunia itu mampu membuat aku bahagia mungkin karena aku awalnya mencintai dimana pun cinta itu akan membuat kita senang aja gitu apapun yang terjadi seperti kata Bang Iwan malas siapa bilang cinta itu menyakitkan yaudah gitu aja si gengs pengalaman bagi pengalaman aku intinya seorang crew film itu bukan seorang yang pemalas yang kayak imajinya itu selalu bangun siang rampas siang sebenarnya dia adalah sama seperti kalian juga pekerja yang gigi giat cuma mereka ada di belakang layar yang gak bisa kalian lihat yang kadang-kadang jadi ekras juga lewat seperti itu jangan lupa gusuk gigi sebelum tidur sama setelah sarapan pagi bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati